Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Prom Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat gambar miniatur kota dan nama kota bersama pasangan kaupel dengan wajah sendiri pakai AI Pink. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah miniatur kota, contohnya kota Jakarta. Dan pasangan kaupel dengan wajah sendiri pakai AI Pink. Nah, bagaimana cara membuat gambar seperti ini? Ikuti terus tutorial ini. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, kita mulai ya teman-teman. Untuk membuat gambar miniatur kota dan nama kota bersama pasangan kaupel dengan wajah sendiri pakai AI Pink seperti biasa, saya sudah menyiapkan promnya. Nah, ini adalah prom untuk membuat gambar miniatur kota dan nama kota bersama pasangan kaupel dengan wajah sendiri pakai AI Pink. Promnya, foto shot profesional seorang laki-laki Indonesia umur 25 tahun dengan rambut pendek, rapi, bersama seorang wanita muslimah yang cantik umur 20 tahun memakai jilbab dan baju muslim memegang miniatur kota Jakarta yang besar dengan patung monumen nasional atau monas di tangan mereka dengan tulisan Jakarta yang ada di bagian bawah tengah. Background atau latarnya adalah kota Jakarta dengan gedung yang tinggi. Kemudian sangat realistis 4 dimensi. Selanjutnya kita kopas ya promnya, kita blok dulu. Kemudian klik kanan, copy, lalu masuk ke browser. Pastikan teman-teman sudah membuka Pink Image Grader tampilannya seperti ini. Pastikan teman-teman juga sudah register dan masuk ya di Pink Image Grader. Di sini saya masih memiliki 15 token. Kita pastikan di sini promnya. Klik kanan, tempel, kemudian klik buat. Lihat hasil generate-nya. Ini sudah bagus monasnya, cuma di sini ada angsa ya atau apa ya, kurang tepat. Kita next. Nah ini bagus ya, ada monasnya. Kemudian pasangan kopelnya juga bagus. Ada tulisan nama kotanya Jakarta. Kita simpan ya gambar yang ini. Klik kanan, simpan gambar. Kemudian kita kasih nama. Depannya tiga gitu ya. Kemudian klik save. Ini juga bagus ya. Ada monasnya cuma kurang tinggi. Nah ini ada kesalahan ya, di monasnya nggak seperti ini. Yang bagus tadi adalah gambar yang ini ya. Oke, saya akan mengambil gambar ini untuk dirubah wajahnya ya. Dari wajah AI menjadi wajah sendiri. Selanjutnya, kita ke Google, kemudian ketikkan Remager.ai. kemudian pilihnya adalah multiple fast swipe online free. Kemudian pastikan teman-teman login dulu atau kalau belum punya akun, daftar. Kemudian sign in with Google. Kemudian konfirmasi. Ini contoh saja. Kreditnya 30. Berarti belum pernah dipakai ya. Pastikan milihnya menu banyak wajah. Banyak wajah. Kemudian klik unggah gambar. Kita ambil gambar yang tadi ya, teman-teman ya. Yang sudah kita save adalah yang gambar yang tiga ini. Kemudian open. Lalu kita upload ya, untuk mengganti gambar laki-laki yang ini. Plus. Ganti yang ini. Kemudian open. Kemudian ganti yang wajah perempuannya ya. Kita klik di sini plus. Kemudian yang perempuannya. Klik open. Kalau sudah, maka klik ganti wajah. Ya, hasilnya sudah jadi ya, teman-teman ya. Ini kita klik unduh ya. Klik unduh. Selanjutnya kita cek ya, hasil unduhannya. Klik folder ya, disini. Nah, ini hasil generate-nya. Hasil unduhannya. Kita buka. Klik kanan. Kemudian open with. Photo. Ya, ini hasilnya, teman-teman ya. Berarti kita sudah berhasil membuat gambar miniatur kota dan nama kota bersama pasangan kopel dengan wajah sendiri. Oke, teman-teman. Demikian tutorial singkat tentang cara membuat gambar miniatur kota dan nama kota bersama pasangan dengan wajah sendiri pakai AIPing dan Remaker IAI. Jika teman-teman ingin membuat gambar seperti ini, silakan ikuti tutorial ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share ke media sosial masing-masing agar semua merasakan manfaat dari video tutorial ini. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Kita bertemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.